Intro Application Review Business Review Investment Lifestyle SocialPolitik Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian Lovers and Haters Salam cerdas Indonesia ku Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke, seperti yang Anda bisa lihat Kembali saya memakai baju merah Artinya ini sebuah berita yang hot Apa itu? Ini entah kenapa tiba-tiba Kasus Harun Masiku muncul lagi Ini yang ngomong Hasto sendiri gitu ya Dia merasa Kasus Harun Masiku dipakai oleh pihak penguasa Untuk menyandera dia gitu Loh, pihak penguasa siapa? Lah kan dia Lah dia kan Sekarang ini adalah partai pemenang pemilu Tahun 5 tahun lalu Yang mana presidennya kan partainya sendiri Jadi dia disandera sama pemerintah yang mana? Berarti dia disandera oleh partainya sendiri dong Kan Pak Jokowi masih orang PDIP Nah gak ngerti lah Maka ntar kita lihat ya Kenapa dia bilang begitu gitu ya Tapi sebelum itu Biasalah ada intermeso sedikit ya Ini mengenai seorang saksi katanya dari PKB Yang membawa bukti kecurangan ke KPU gitu ya Di dalam sidang pleno KPU Tapi ternyata apa yang dia bilang kecurangan Gak ada buktinya Gak ada buktinya Kan lucu ya Muncul di sidang pleno KPU Tapi Gak bawa buktinya Kita lihat dulu Dan nih Cuitannya dulu ya Ini Hasbil Mustakim Lubis Ya mencuit di Twitter yang sekarang namanya X Dia bilang begini Gergetan lihat si saksi Ya yang saya bilang tadi Disini ya Katanya inilah saksi PKB Saat sidang pleno KPU Disitu dia kasih statement Itu gak tau lah video siapa Dia bilang Anak SD tertawa melihat ini Menuduh tanpa bukti Yuk kita lihat videonya Seru nih videonya Oke ini dia Disitu Saksi dari kami pimpinan Pada saat Pada hari Jumat 8 Maret 2024 Pimpinan Jam 17 15 Wita Itu beliau memasukkan Foto percakapan Yang lengkap Sesuai dengan Saya tanya mas TPS mana Ya di dalam percakapan Laporan itu pimpinan Jadi itu udah lengkap Dan itu laporannya Pimpinan itu masuk ke bawah selu Saya tanya mas Mas tau gak TPS mana TPS kan lokasinya Orang yang bekerja disitu Namanya KPPS Ya Ada 7 orang Yang disebut itu TPS mana Lalu anggota KPPS itu Atas nama siapa Yang kedua ya Kemudian yang ketiga Lalu siapa yang menyuap Yang keempat Partai apa yang digelembungkan Nah empat itu aja mas Gak usah kemana-mana Oke Kalau terkait itu pimpinan Itu masih dirahasiakan oleh beliau Dan beliau sudah masukkan Bukti percakapan itu pimpinan Mas saya tanya mas Mas tau gak disini Nama TPS Nama anggota KPPS Siapa yang menyuap Siapa yang digelembungkan Tau gak Saya ini hanya Mengulangi pertanyaan Karena yang memulai pernyataan Saksi teman anda Saya tanya kan gak tau tuh Kalau gak tau Saya minta dicabut Nah kalau anda sekarang tampil disini Saya mau tanya TPS mana Ada dalam Iya Sebut TPS mana Kalau untuk spesifiknya Saya tanya TPS mana Anda tau gak Saya gak tau Yaudah Siapa nama anggota KPPSnya Tau gak Saya tanya Tau gak Nama Nama anggota KPPSnya Pimpinan Itu ada dalam Gak saya tanya Anda tau gak Kiris ke bawah asli Pimpinan Gak Saya tanya Ini kan yang mengangkat Saksi anda Makanya saya tanya Barang siapa mendalilkan Harus bisa membuktikan Makanya saya tanya Siapa nama KPPSnya Tolong disebut Tau gak Gak saya tanya Tau gak Itu aja pertanyaannya Tau gak Di dalam laporan ini Percakapan ini Gak ada Dijelaskan Ada gak Saya tanya Berarti ada Tapi dalam laporan percakapan itu Siapa kalau ada Disebut saya tunggu Kalau dalam hal ini kan Laporannya masuk ke bawah asli Saya tanya Dulu nanti kita bisa tanya Bawah asli Yang memulai anda loh Yang mendalilkan Dimana-mana Siapa yang mendalilkan Harus membuktikan Saya tanya saja Mas Dari dulu Dari tadi ya Yang di belakang itu Saya tanya TPS mana Gak bisa jawab Nama anggota KPPSnya Siapa Gak bisa jawab Siapa yang menyuap Gak bisa jawab Siapa nama partai Yang digelumbungkan Gak bisa jawab Mas Tampil ke depan Saya pikir Mas tahu Ya kan Saya tanya Saya lagi-lagi ya Saya tanya Di TPS mana Izin pimpinan Di dalam bukti percakapan Itu jelas TPS dan lain sebagainya TPS mana Mas Kalau dari kami Mas tahu gak Saya tanya dulu deh Saya ulangi lagi ya Tahu gak TPS mana Gak tahu ya Nama anggota KPPSnya Siapa Gak tahu Siapa yang menyuap Siapa yang digelumbungkan Yang membuat pimpinan Gak saya tanya Siapa yang menggelembungkan Gak tahu pimpinan Kalau untuk Tahu gak Membuat laporannya pimpinan Gak saya tanya dulu mas Sekali lagi ya Ini kan gara-gara Saksi teman anda Mengungkapkan disini Ada anggota KPPS Disuap Menggelembungkan Partai tertentu Saya tanya gak bisa jawab Dijawab itu aja mas Siapa yang nyuap Ditanya Jawab Tahu gak Gak tahu pimpinan Gak saya tanya Tahu gak Gak tahu Siapa partai yang digelumbungkan Gak tahu pimpinan Gak tahu kan Karena Nah karena itu saya tanya Kalau anda gak tahu Pernyataan ini Dipertahankan Atau dicabut Tetap dipertahankan pimpinan Karena merujuk pada Lepas Saya tanya dulu mas Ini yang memulai Siapa pernyataan ini tadi Lucu ya Jadi ceritanya Itu ada saksi pertama kali Cuma di video ini Kepanjangan ya Dia menyatakan Ada kecurangan Ada anggota KPPS Yang disuap Menggelembungkan Suara parter tertentu Ketika diuber gitu ya Sama ketua KPU Dia gak bisa jawab Dia minta temannya ini Bersaksi Temannya juga gak bisa jawab Di TPS mana Anggota KPPSnya Siapa namanya Yang menyuap siapa Suara partai mana Yang digelembungkan Dia selalu bilang Itu sudah dilaporkan Ke bawah Di pertama malah Dia bilang Itu dirahasiakan Lo mau melaporkan Kecurangan Ditanya Detilnya Masa lo bilang Itu sekarang Masih dirahasiakan Buat apa Lo jadi saksi Di situ Makanya tadi Cuitannya itu Menggelikan Gergetan gitu Lihat Anak itu Nah disini Partai sosmed Dia merespon Cuitan tadi Cuitan Hasbil Mutakim Lubis Yang bilang Gergetan Lihat si saksi Dia bilang apa Partai sosmed Ada dua video Cuman saya gak usah Tayangin lah Anda cari aja Cuitan ini ya Di twitter Partai sosmed bilang Beda banget Emang kualitas Bukti Katanya Tadi kan dia Katanya 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 Tapi ditanya Gak bisa jawab Dibanding bukti Yang pernah kami share Yang di share oleh Partai sosmed Di Malaysia Penggelembungan suara Pilpres Dilakukan oleh Kubu Ganjar Mafud Ada di videonya Itu dicoblos-coblos Itu nomor tiga Ya kan Sedangkan suara Pilek Dilakukan oleh Ida Fosia Caleg PKB Saya hanya menyebutkan ya Sesuai dengan Cuitan ini Dengan bukti Seperti ini Adakah yang berani Bantah Nah ini bukti Gitu Bukan Katanya Ini masih dirahasiakan Oke deh Lanjut Nah Oleh karena itu Ini kan sudah direkap Sampai 31 provinsi ya Dari 38 Masih kurang 7 lagi Sebentar lagi lah Tanggal 20 itu pasti selesai Jadi rekap suara Nasional KPU Prabowo unggul Sementara ini ya Di 29 provinsi Abah Abah Anis Cuma 2 provinsi Apa itu Aceh Sama Sumatera Barat Sementara Janggar 0 provinsi Oke Nah ini dia Akhir Menjelang akhir tahun lalu Hasto itu singgung-singgung Mengenai Timawar Eh padahal Ketika Prabowo Berpasangan dengan Megawati Itu 15 tahun lalu Sebagai cawapresnya Megawati Gak ada tuh Dari PDIP Yang singgung Timawar Ya Soal penculikan Gak ada Eh sekarang Ngomong soal Timawar Makanya TKN Prabowo Gibran Dia bales itu Hasto Yang singgung-singgung Timawar Bantu cari Harun Masiku Nanti ya Ini ada hubungannya Kemudian Inilah .com Di Oktober Tahun lalu juga bilang Kasus suap Harun Masiku Hasto dituntut berani Belak-belakan Jika memang tak terlibat Kan dia disebut-sebut terlibat ya Terlibatnya bagaimana Jangan di skip Makanya pakai baju merah ini Tapi saya bukan orang PDIP Oke Disini Baru-baru ini 17 Maret Ya baru dong Soal Harun Masiku Hasto bilang Ada tekanan dari KPU Minta imbalan Jadi seakan-akan Nah nanti kita lihat berita berikutnya ya Harun Masiku itu Dapat tekanan dari KPU Minta imbalan Kenapa harus ditekan sama KPU Minta imbalan Ya karena ginilah Nah nanti juga ada ya beritanya Singkat dulu nih ya Harun Masiku justru disodorkan oleh PDIP Sebagai anggota Pergantian antar waktu Karena Anggota sebelumnya Itu meninggal Nanti detilnya ya Padahal yang berhak Untuk menggantikan Bukan Harun Masiku Nah Ada anggota KPU Minta imbalan memang Dan sudah jadi tersangkat Dan sudah ditahan Tapi bukan karena ditekan Karena memang Mau mengajukan Harun Masiku Yang bukan Orang yang berhak Oke Jadi kalau Hasto sekarang diputer Dia bilang Ada tekanan dari KPU Minta imbalan Lah Kalau KPU nekan Harun Masiku Laporkan dong Kenapa Harun Masiku sekarang kabur Ngumpet Ya dong Bukan Bukan tekanan Karena lu yang minta Maksudnya orang-orang PDIP Entah kita lihatlah beritanya ya Menurut Tempo ya Ya Orang KPU minta Bukan tekan Udah lah Capek nih Hasto nih Nah Hasto juga bilang nih lucu nih ya Ya 17 Maret juga baru nih ya Hasto bilang Harun Masiku sebenarnya korban Eh Kalau Harun Masiku sebenarnya korban Nggak usah ngumpet dong Buka Terang-benderang Lu ngomong apa sih Tok Ya Aduh Ini bener-bener dah Kalau saya jadi Ibu Mega Saya nggak akan Angkat Hasto nih Sebagai PDIP Eh sebagai PDIP Sebagai sekjen PDIP Aduh nggak pantas gitu ngomongnya Harun Masiku sebenarnya korban Korban apa Tok Nah Diliputan nam Ada berita ini Baru juga Sekjen PDIP Hasto ini bilang Kasus Harun Masiku Untuk mengunci saya Agar tidak kritis soal pemilu Eh Kalau memang Kalau memang Kasus Harun Masiku Tidak Berhubungan dengan lu Kenapa lu takut Disini kan Sakan-akan Nih Kasus Harun Masiku dipakai Untuk kunci saya Supaya tidak kritis Lah Kalau memang Nggak ada hubungannya Tetap aja lu kritis Nggak usah cuap-cuap gitu ya Astaga Aduh Bener-bener deh nih ya Nggak ngerti ini alasannya Juga lucu Nah oleh karena itu Netizen ini Merespon Ayo Mewek lagi Kan Hasto kalau dikit-dikit Nangis gitu ya Nah di Kasus Harun Masiku juga pernah mewek Makanya Bebek Bubu bilang Ayo Mewek lagi Katanya ya Kemudian Veritas Feli Berabit bilang Loh PAW itu kan memang Mainan sekjen Gimana Sampean itu Katanya ya TFM juga mencuit Bilang Apapun alasannya PDIP terlalu percaya diri Cenderung merendahkan Jokowi Sehingga menuai Apa yang ditabur Mereka sendiri Pentingnya untuk Menghormati Jokowi dulu Saat kalian menganggap Dia hanya bisa Kerja karena kalian Hah Hanya bisa karena Kerja kalian Kemudian Dem Mencuit Kalau Sampean memang Tidak ikut berperan Kenapa mesti takut Untuk kritisi Nah seperti yang saya katakan tadi Kalau memang Lu gak ada urusannya Tidak terlibat Kritisi aja terus Soal pemilu Kenapa sekarang Berpendapat Sekarang kan Kasus itu Kasus Harun Masiku Dipakai untuk Membungkam dia Lah enggak Gimana sih lu tok Kemudian Ikral 99 Mencuit Waduh lu Chris Maksudnya Chris Kristianto ya Hasto Kalau nyimak Omonganmu Kok bener ya Berarti kamu terlibat Makanya jadi Politikus itu Amanah Kagak usah Aneh-aneh Biar kagak terkunci Dalam setiap Mau bertindak Iya dong Kalau tidak terlibat Ya gak usah Merasa terkunci Ini kan dia Merasa terkunci Seakan-akan Pemerintah nih Mau Membungkam Gitu ya Dari cuitannya Rahadi mencuit Dulu paku Sekarang bakwan Dulu pelaku Sekarang korban Ada juga yang Dulu korban Sekarang ikutan Jadi pelaku Malah mau Dikorbankan Pion mencuit Kan akhir Dari sebuah drama Yang no ending Syukur lu Hasto Katanya ya Tetap Jokowi mencuit Separuh nafas Hasto featuring Harun Geus Geusan ya Mencuit Senjata makan Tuhan kan Akhirnya Selamat menikmati Rasa tersandra bro Oh ini Kejam Kejam Nah Nah Jawapos Sama juga Minggu nih Baru kan kemarin 17 Maret Hasto sebut Kasus Harun Masiku Jadi bahan Politisasi Penguasa Yang menargetkan dirinya Sekali lagi Penguasa yang mana Jokowi Siapa Lalu kan juga penguasa Sekarang Lu ada di partai pemerintahan Siapa Kalau memang Lu tidak terlibat Nggak usah takut Misalnya Si Chandreteja ini Tidak terlibat Dalam kasus Harun Masiku Mau dipolitisasi Apapun Saya nggak takut Nah kenapa sekarang Harus seperti Konsen gitu ya Seperti resah Ya Bilang bahwa Kasus Harun Masiku Jadi bahan Politisasi Penguasa Yang menargetkan dirinya Penguasanya siapa Pak Prabowo Belum jadi penguasa Penguasa Masing Pak Jokowi Jadi maksud Lu Lu nuduh Jokowi Atau lu nuduh Pak Listio Kapur deh Siapa nih Yang ngomong yang jelas dong Atau lu nuduh Kejaksaan Nah Kejaksaan kan Kejaksa Agung kan Masih ada hubungan Sama PDIP ya Adeknya T.B. Hasanudian Atau kakaknya Saya lupa Oke Nah Oleh karena itu Partai Sosmed Mencuit Lu gua nih Dimana Tidak terlibatnya Kan Hasto merasa Tidak terlibat Surat PAW Penggantian Antarwaktu Harun Masiku Ditanda tangani Oleh Hasto Loh Hasto yang mendanda tangani Tadi dia bilang Ada tekanan dari KPU Minta uang Aduh kan gak nyambung Iyalah Lalu Hasto Mencret-mencret Ketika terbongkar Bahwa proses PAW Tersebut melibatkan uang Nah Mencret-mencret Waktu itu Dipanggil Dia bilang lagi diare Itu maksudnya Mencret-mencret Nah disini Ada Berita Berita dari tahun berapa Itu ya Ya berita dari Januari 2020 Empat tahun yang lalu Ketika kasus itu Mencuat Seful Bahri Seful Bahri Nanti kita lihat siapa itu ya Akwi Sumber duit suap Untuk komisioner KPU Berasal dari Hasto Wah tuh Ini baca tuh Kata Seful Basri Bukan kata Chandra Saya cuma bacakan Ya Jadi Kalau mengutip tadi Liputan 6 Yang Hasto bilang Kasus Harun Masiku Untuk mengunci saya Agar tidak kritis Soal pemilu Sebenarnya sudah terbantakan Orang-orang disini Seful Basri Apa ya Ya Bahri Bilang Sumber duit Untuk suap itu Untuk komisioner KPU Yang udah jadi tersangka Dan ditahan Berasal dari Hasto Wih Kejam ini Jejak digital ya Kejam banget nih ya Kemudian Nah ini dia nih Hmm Ini dia Aduh Kok kejam ya Ini bener-bener loh Apa namanya Jejak digital itu Kejam loh Ya Bener-bener kejam Hmm Astaga Kasian loh Hasto Nah Nah kita lihat ya Ini Nah ini yang saya suka Dari Tempo Ketika dia melakukan Investigative report Laporan investigasi Nah beda dengan yang sekarang Ini Agustus tahun lalu Ya Disini judul beritanya Mengapa Hasto Kristianto disebut Dalam kasus Harun Masiku Kemudian Apa kata Yosona Loli Tiga tahun lalu Wah ini menarik nih Ya Ini saya tayangkan Apa adanya ya Menurut berita ini Anda bisa search sendiri Di Google ya Anda bisa baca lebih detail Jadi Intinya Harun Masiku Adalah politikus PDIP Yang sekarang ini Masih menjadi Buronon KPK Kenapa Dia terseret Kasus swap Terhadap anggota KPU Yang namanya Wahyu Setiawan Perkaranya itu Bermula ketika Caleg PDIP Dapil Sumatera Selatan 1 Nasaruddin Kemas Adiknya Taufik Kemas Meninggal KPU memutuskan Perolehan suara Nasaruddin Yang merupakan Suara mayoritas Di dapil tersebut Dialihkan ke caleg PDIP lainnya Yaitu Rizki Aprilia Ibu Rizki Aprilia Jadi kalau ada yang meninggal Maka yang menggantikan adalah Yang nomor 2 nya Gitu ya Wah gitu Rizki Aprilia Tapi Rapat pleno PDIP Menginginkan Agar Harun Masiku Ya Dipilih Menggantikan Nasaruddin Harusnya Rizki Aprilia Di sini aja Artinya PDIP kan Sebenarnya Apa ya Ngerjain Anak Anggotanya sendiri Yaitu Rizki Aprilia Yang harusnya Menggantikan Nasaruddin Kemas Ya Nah Kemudian PDIP Sempat Mengajukan Fatwa ke Mahkamah Agung Karena kan Harusnya Rizki Karena dia Mau ngotot Majuin Harun Masiku Yang kaya Itu katanya Oh banyak duit Gitu ya Dia mengajukan Fatwa ke Mahkamah Agung Mereka bahkan Menyurati KPU Agar Melantik Harun Padahal Harusnya Rizki Aprilia Gitu duduk Persoalannya Ya Hmm KPU Berkuku Dengan Keputusannya Untuk melantik Rizki Ya Suap Yang diberikan Kepada Wahyu Diduga untuk Mengubah Keputusan KPU itu Jadi KPU Ngotot Gak bisa Harus Rizki Tapi Ada anggota KPU Yang namanya Wahyu Ya Disuap Nah kira-kira begitu Nah Lanjutlah Wahyu diduga Minta uang 900 juta Untuk menggolakan Calon anggota DPR Dari PDI Perjuangan Yaitu Harun Masiku Melalui Mekanisme Yang tadi Pengganjan Antar Waktu Nah Ini cepat aja ya Padahal panjang lah Detilnya ini Diringkas nih Wahyu diduga Menerima 200 juta Dan 400 juta Dalam bentuk dolar Jadi baru Terima 600 Ya Dari Saiful Basri Dan Doni Tri Istikoma Ya Melalui orang Kepercayaannya Agustiani Tio Fidelina Sitorus Saiful Dan Doni Adalah Kader PDIP Sebenarnya Ada lagi Ceritanya Uang itu Ada di sunat-sunat Gitu Lucu deh Panjang lah ya Ini Cerita singkatnya aja KPK kemudian Melakukan operasi Tangkap tangan Atau OTT Pada 8 Januari 2020 Ada 8 orang Yang ditangkap Dalam operasi Senyap itu Empat orang Kemudian Ditetapkan Sebagai tersangka Termasuk Harun Masiku Dan Wahyu Setiawan Dua tersangka Lainnya Yaitu Ex Badan Pengawas Pemilu Atau Bawaslu Agustiani Tio Fidelina Dan Kader PDIP Saiful Bahri Yang tadi Bercuap Bahwa Uangnya itu Dari Hasto Ya kan tadi ada ya Hmm Kemudian Disini dikatakan Nama Hasto Disebut dalam kasus itu Ya Jadi Kasus itu Katanya Menyulut Amara Banteng Ya PDIP Melakukan serangan balik Terhadap OTT KPK Hasto Ya Serta Ketua Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penundang-undangan Ya itu Yasona Hamonangan Lawli Ya Menteri Kumham ya Membentuk tim hukum Terkait dengan Kasus itu Ya Mereka Menggugat Keabsahan Penindakan Jadi katanya Gak sah itu Penindakannya Wih ya Saya diberitahu Supaya masuk tim Senen lalu Kata anggota tim Yanuar Prawira Kepada Tempo Ya Tahun 2020 Kemudian PDIP Menghimpun Sejumlah pengacara Di lingkup Internal Partai Ya Tim khusus ini Dipimpin anggota DPR Asal Bali Iwayan Sudirta Serta beranggotakan Antara lain Yanuar Wasesa Tegu Samudera Dan Roy Yansen Siagian Tim ini juga Dibantu pengacara Yang acap Menangani perkara Korupsi Yaitu Magdir Ismail Nah Pada Rabu 15 Januari 2020 Tim ini Diperkenalkan Kepada publik Hasto Dan kawan-kawan Berdali Ini gara-gara Maksudnya Gara-gara KPK Melakukan OTT Terhadap kadernya Banyak media Yang menayangkan Pemberitaan framing Seakan-akan PDIP jelek Gitu ya Katanya ya Kira-kira Tim hukum PDIP Bahkan menyambangi Dewan Pers Untuk berkonsultasi Mengenai Pemberitaan Kasus swap Wayu Setiawan Yang menyeret kadernya Ya Yaitu Di antaranya Harun Masiku Dan Menyebut-nyemut Nama sekjen PDIP Hasto Cristianto Jadi mereka Menyambangi Dewan Pers Gak terima Gitu diberitakan Mantap Kegelisahan Hasto Cristianto Mungkin ada sebabnya Dalam persidangan Terkait kasus Swap pergantian Antar waktu itu Yaitu pada Mei 2021 Nama Hasto Cristianto Disebut Tadi kan Ada uang Katanya dari Hasto Katanya ya Pengacara kader PDIP Doni Tri Istiqoma Menyebut Hasto Mengetahui Upaya pergantian ini Ya Terdakwah Pemberi swap Yaitu Saiful Bahri Tadi Juga diketahui Sebelumnya Merupakan Staff Hasto Bahkan Wayu Setiawan Yang lalu Menjadi Terdakwah Dalam Kasus ini Juga Berjanji Membuka Keterlibatan Hasto Pembokaran Termasuk Misalnya Dugaan Ke Hasto Dan juga PDIP Megawati Karena Megawati Katanya juga Ikut tanda tangan Katanya di berita Yang lain Saya baca ya Beliau itu Akan membuka Proses itu Semua Apakah ada Keterlibatan Ujar Saiful Anam Pengacara Wahyu Saat itu Wih Sadis nih Nah Terus apa hubungannya Dengan Menkumham Menteri Hukum Danham Ya Harun Masiku Sudah menghilang Sejak OTT Berlangsung Menghilang Atau dihilangkan Atau diumpetin Gak tau deh ya Menteri Hukum Danham ini Ngotot bahwa Harun Masiku Masih berada Di Singapura Saat KPK Menangkap Wahyu Pada Rabu 8 Januari Padahal Waktu itu ada berita Ada CCTV Di airport Yang menangkap Kedatangan Harun Masiku Berarti kan Gak bener dong Ada di Singapura Gara-gara itu Ronny Sompi Yang Sepertinya Tidak berkoordinasi Sebut saja Dengan Yasona Loli Dipecat itu Ya ada baca lah Berita-beritanya Jadi menurut Yasona Loli Yang juga politikus PDIP Harun pergi pada 6 Januari Dan belum kembali Katanya Entah apa Maksud Yasona Berusaha Menutupi Keberadaan Harun Ini kata Tempo Bukan kata saya Jadi disini Menurut Tempo Yasona itu Menutupi Keberadaan Harun Pastinya dia Berbohong Menyebut Tersangka Kasus korupsi itu Masih berada Di luar negeri Seru nih ya Nah Memang Menurut Majalah Tempo Edisi 18 Januari 2020 Harun Harun memang ke Singapura Sebelum OTT Pada Senin 6 Januari Barangkali Untuk menyamarkan Kepergiannya Harun sampai Memesan Tiga tiket penerbangan Dengan jadwal Keberangkatan Berbeda Di hari yang sama Namun Harun hanya sehari Di negeri Singa Pada selasa 7 Januari Dia kembali Ke Indonesia Menggunakan Batik Air Jadi Apa ya Motivasi Yasona Loli Menutupi Keberadaan Harun Nggak tahu lah Nah Temuan Tempo itu Dibanta oleh Kementerian Hukum dan HAM Padahal Kedatangan Harun Di Bandara Soekarno-Hatta Terekam kamera pengawas CCTV Yang saya bilang tadi Kan ya Namun Akhirnya mereka Mengakui Harun sudah ada Di Indonesia Berarti bukan Ngumpet di Singapura Ada di Indonesia Imigrasi Beralasan Ada kesalahan Sistem di Bandara Sehingga Kepulangan Harun Tak terlacak Aduh Dari mana ini KPK Langsung Memasukkan Harun Sebagai daftar buronan Pada 29 Januari Sejak saat itu Keberadaan Harun Belum terungkap Nah Para pegiat Anti korupsi Melaporkan Yasona ke KPK Karena Di Tenggara Menutup-nutupi Keberadaan Harun Masiku Mereka Menuntut Presiden Joko Widodo Segera Mencopot Yasona Sayang Gak dicopot Ya Kami melihat Ada keterangan Tidak benar Yang disampaikan Yasona Kata peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana Di gedung KPK Jakarta Selatan Kamis 23 Januari 2020 Wih Belakangan Yasona Mencopot Dua anak buahnya Heduh Jadi anak buahnya Kasian loh ya Roni Sompi Yang dibilang Gak becus Gitu ya Aduh Kasian loh Roni Sompi Padahal dulu Dia jenderal Di kepolisian Legend atau apa Terakhir Setau saya Kasian Roni Sompi Jadi anak buah Yasona Loli Dipecat Dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi Dan Alif Swadi Dari jabatan Direktur Teknologi Keimigrasian Yasona Bersikuku Bahwa Dua anak buahnya Paling bertanggung jawab Atas simpang siur Keberadaan Harun Astaga Lucu banget Dia mengklaim Telah sejak Beberapa bulan Lalu meminta Imigrasi Memperbaiki Sistem informasi Itu jelas tuh Siapa Wartawannya Tim temponya Jadi bukan Karangan saya Ini ya Jadi Wajarlah ya Kalau Hasto Sekarang merasa resah Apalagi Pemenang Pilpresnya Bukan ganjar Ya Astaga Apalagi Sering Nyerang-nyerang Nyerang-nyerang Jokowi Nyerang-nyerang Prabu Ya dia resah Sekarang Kalau Kasus ini Diungkit lagi Waduh Bisa Seperti ganjar Gitu ya Yang dilaporkan oleh Indonesia Police Watch Itu ya Yang kasus Bang Jateng Waduh Sadis ini Inilah Pilpres yang paling Tanda kutip Sadis Menurut saya Yang bisa Menyeret Lawan politik Tapi kita Tidak tahu Ini akan Berkembang Seperti apa Itu saja Dari saya Semoga ini Mencerdaskan Dan mencerahkan Anda semua Silahkan share Video saya ini Kepada teman-teman Sahabat Atau kerabat Supaya mereka Tambah Cerdas Dan terserahkan Seperti biasa Terima kasih